Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Maman Arja Channel Teman-teman semua hari ini Armin akan share ke teman-teman semua Cara menyemai ya Baik itu menyemai timun, menyemai timun suri Menyemai labuh, menyemai semangka, menyemai melon Kurang lebih caranya seperti ini Jadi langkah pertama Kita rendam benih dulu ya teman-teman Dengan menggunakan JET PT Tapi jangan lama ya teman-teman 1 jam atau 2 jam cukup untuk perendaman benihnya Nah untuk supaya seperti ini teman-teman ya Setelah direndam 1 jam maka benihnya akan lebih berkembang ya Lebih mengembang Nah setelah direndam teman-teman ya Teman-teman diamkan selama 1-2 hari Sampai benih berkecambah Nah seperti ini teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan pesticida juga gak apa-apa Kita rendam Lalu kita diamkan selama 1-2 malam Dengan dicampur bersama pesticida Atau yang gratis dengan abu puntung rokok juga bisa teman-teman ya Oke teman-teman sambil menunggu 2 malam perendaman benih Kita siapkan media semai Usahakan media semainya bagus teman-teman ya Campurkan Tanah perakaran bambu atau pupuk kompos Yang komposisinya kalau bisa mah Satu banding satu ya Antara pupuk kompos Tanah perakaran bambu Dan arang Dan tanah sekitar teman-teman ya Ya kondisikan lah teman-teman ya Nah admin sarankan untuk bagian permukaan dari persemayan teman-teman ya Usahakan segembur mungkin ya Sehalus mungkin bila perlu diayak dulu lah tanahnya ya Untuk bagian yang paling atas teman-teman ya Nah untuk komposisinya teman-teman bisa sertakan arang pada media semai Supaya media semainya lebih bagus teman-teman ya Oke teman-teman untuk selanjutnya Kita perlu garis media semai Agar pertumbuhannya nanti tumbuh rata ya Tumbuh serempak Maka kita perlu menggaris media semai Jadi supaya setiap benih ya Setiap biji benih nanti Akan tumbuh maksimal pada media semai Dan ini bisa diaplikasikan pada benih apapun teman-teman ya Yang mau disemai saja Ini bisa dengan metode seperti ini Misalkan mau nyemai terong, nyemai cabai, nyemai melon, semangka, labu, timun Dan lain-lainnya bisa dilakukan seperti ini Dan ini sudah admin lakukan beberapa kali ya Untuk menyemai baik itu menyemai timun, menyemai cabai Juga bisa menggunakan seperti ini Oke teman-teman setelah 2 malam kita diamkan benih Kali ini admin menanam benih lumintu gold ya Admin menyemai benih lumintu gold F1 Dari cab 11 Alhamdulillah Benihnya tumbuh rata teman-teman ya Akarnya sudah mulai keluar Dan ini solusi bagi teman-teman yang menyemai Apabila menjumpai benih yang seperti ini Solusinya adalah kita masukkan ke dalam air Jadi jangan panik teman-teman ya Kalau punya benih yang sudah tumbuh seperti ini Jangan panik Kita cukup masukkan ke dalam air Nanti secara otomatis si benih ini terpisah dengan sendirinya Dengan media air Nah seperti ini teman-teman ya Dan ini metode untuk menyemai Agar cepat tumbuh dan pertumbuhannya serentak Atau tumbuh rata teman-teman ya Nah kita tinggal taruh saja Benih-benih yang sudah tumbuh akar ini Pada media semai Dan sekedar informasi Untuk teman-teman yang menyemai pepaya pun Bisa seperti ini ya Misalkan teman-teman mau menyemai pepaya California Kalau sudah tumbuh kecampa seperti ini Bisa juga menggunakan metode ini Dan hasilnya akan bagus sekali teman-teman Ya kita pasang-pasang ya Pada garis-garis yang sudah kita buat Pada media semai Oke teman-teman lakukan seperti itu Sampai semuanya selesai ya Dan kita lihat hasilnya teman-teman Setelah dipasang hasilnya seperti ini Rapi ya Untuk ukurannya teman-teman Silahkan kondisikan sesuai selera teman-teman Untuk jarak semainya ya Jarak tanamnya ya Lebih terlihat rapi teman-teman ya Oke teman-teman Untuk pencegahan Kita usahakan Media kita aman Yaitu bisa kita tambahkan dengan Abu puntung rokok Atau toksiput dan puradan Ini alternatif untuk mengamankan Bibit timun Atau bibit melon Atau bibit apa saja ya Yang kita semai Kita tambahkan toksiput Puradan dan abu puntung rokok Sebetulnya bukan abu puntung rokok saja ya Untuk abu-abu bakaran kayu juga boleh Karena semut itu Atau serangga-serangga itu Takut dengan Abu teman-teman ya Nah Puradan ini bagus ya Puradan ini sistemik Tapi ini hanya Dianjurkan untuk Sebelum panen saja Jadi setelah mendekati panen Jangan lagi Menegurkan puradan pada media tanam ya Karena Sifatnya sistemik ya Ini lama Jadi nantinya takutnya kebuah ya Jadi kalau untuk puradan ini Dianjurkan untuk Sebelum panen saja Untuk aplikasinya Nah teman-teman Kita aduk ya Antara Tanah Dengan abu puntung rokok Puradan dan toksiput Ini untuk Menutup benih yang sudah kita Tabur itu Lalu Juga sebagai Pelindung Benih Dari serangan Hama Teman-teman ya Termasuk Hama tanah juga teman-teman ya Seperti Ulat Seperti Binatang-binatang Yang suka dengan Biji-biji kecambah Jadi dengan Dicampurkan dengan toksiput Dengan puradan Seperti ini Insya Allah Tanaman kita Akan baik-baik saja Teman-teman ya Akan aman-aman saja Tanpa ada kendala Dan jangan di skip Teman-teman Kita Sama-sama Saksikan Hasilnya seperti apa Setelah kita Menutup benih ini Dengan tanah Yang dicampur dengan Toksiput Puradan Dan abu puntung rokok Nah ini Hanya saran saja Admin hanya menyarankan Bagi teman-teman Kalau menyemai Usahakan Penyiraman awal Usahakan Tambahkan dengan Pupuk organik ya Pupuk organik apa saja Kalau admin hari ini Menggunakan Nitrobakter ya Teman-teman Untuk penyiramannya Kita siram rata Teman-teman ya Sampai betul-betul rata Bahkan penyiraman ini Harus kita lakukan Sebelum Benih betul-betul Tumbuh rata Teman-teman ya Nah setelah nanti tumbuh Baru kita atur ya Baik bisa Tiga hari sekali Atau Dua hari sekali Dalam proses Penyiramannya Tapi kalau Benihnya ini Belum tumbuh Teman-teman Harus lakukan penyiraman Pagi dan sore Atau setiap hari saja Baik pagi Ataupun sore hari Nah teman-teman Armin akan share Ke teman-teman semua Ini hasil Pencampuran Antara toksiput Dengan puradan Teman-teman ya Ini kalau bahasa Sundama Ini limusakret Namanya teman-teman ya Ini juga suka dengan Benih-benih kecambah Nah ini Alhamdulillah sudah tepar ya Setelah kita Taburkan Puradan dan toksiput Pada media semua ini Oke teman-teman Ini adalah Hari ke satu Teman-teman ya Bisa teman-teman saksikan Armin hari ini Melakukan penyiraman Pada hari ke satu Nah teman-teman ya Armin bersumpah ya Ini hari ke dua Teman-teman ya Ini baru dua hari Pada liputan ini Ini hari ke dua Setelah semai Alhamdulillah Tumbuh seperti ini Jadi teman-teman tidak rugi Untuk menonton channel ini Untuk menyaksikan Video-video dari Maman Arja Channel Semuanya real Semuanya nyata Dan ini Sangat Mengedukasi Kepada para petani Terutama untuk Pemula Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Maman Arja Channel Jangan lupa saksikan ya Video berikutnya Karena ini nanti Akan dilakukan Teknik pengepalan Pada saat Penanaman Nanti teman-teman ya Pada saat Seminggu sebelum tanam Atau Dua-tiga hari sebelum tanam Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Sub indo by broth3rmax